Dronenya akan dapat menemukan sampah dan material limbah dan membawanya ke tempat sampah terdekat. Mereka juga akan mampu memisahkan sampah ke dalam kategori seperti kertas, plastik, kaca, dan logam. Berbagai jenis modul akan digunakan untuk mengumpulkan data citra jalanan, menggenggam objek dengan menggunakan lengan terpadu, dan mendeteksi tempat sampah dengan sistem pemosisian. Termasuk modul komunikasi, Turkcell mempelopori komunikasi seluler berbasis GSM di Turki ketika mulai beroperasi pada tahun 1994. Sejak itu, ia terus memperluas layanannya berdasarkan komunikasi audio dan data seluler. Terima kasih telah menonton!